Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hassan menilai wajar terhadap kebijakan perampingan APBN perubahan oleh pemerintah. Zulkifli bahkan menganggap kebijakan teks amnesti bisa menjadi salah satu solusi untuk menambah pemasukan negara. Pendapatan kan tidak tercapai, pendapatan dari pajak tidak tercapai. Kalau tidak ada pemasukan dari unsur lain, pasti harus mengurangi program. Apakah program pembangunan gedung, apakah perjalanan dinas, atau apa harus dikurangi. Karena dananya itu kan tidak cukup. Oleh karena itu salah satu alternatif mempercepat proses teks amnesti itu. Kalau itu bisa selesai cepat, diharapkan. Kita harapkan, ya belum pasti juga. Tetapi diharapkan dengan ada kepastian, ada jaminan. Dan melalui undang-undang teks amnesti itu, orang teman-teman kita yang sudah kandung menaruh uang di luar negeri itu akan bawa masuk. Dengan pajak yang diatur sedemikian rupa, tidak memberatkan. Nah dari pajak itu saya kira mungkin akan masuk antar 100 triunan. Itu juga menjadi sumber pendapatan bagi negara. Oh ini bisa kurang, kalau tidak ada teks amnesti. Pastikan bisa kurang. Karena target pendapat yang tinggi, yang terjadi di bawahnya. Jadi pasti ada pengurahan program. Pasti. Kalau tidak dari mana? Kan ada undang-undang mengatakan kita divisi tidak boleh lebih dari 3 persen. Tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih.